Anak Nia Daniyati penuhi panggilan polisi. Anak Nia Daniyati, yaitu Olivia Natania, bawa bukti transfer uang saat memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 11 Oktober 2021. Anak Nia Daniyati itu menyatakan sikap menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat masuk CPNS. Saat itu Olivia Natania datang bersama Rafli Novianto Tilaar, suaminya. Mereka memberikan keterangan kasus tersebut sebagai saksi terlapor. Pemeriksaan Olivia Natania dan Rafli Novianto Tilaar dilakukan secara terpisah. Sesanti Agustina, pengacara Olivia Natania, mengatakan kliennya membawa sejumlah bukti saat menjalani pemeriksaan. Bukti yang dibawa anak Nia Daniyati itu diantaranya printout transfer uang. Susanti Agustin menjelaskan bahwa mereka bawa bukti-bukti transfer yang dikirim ke Ibu Agustin. Ibu Agustin bukan korban, tapi sama-sama merekrut calon PNS. Putri Nia Daniyati dan Mohamed Hisam itu belum bersedia mengomentari kasusnya. Ia hanya menegaskan siap menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor kasus dugaan penggelapan penipuan dan pemalsuan surat masuk CPNS. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!